Ayo boleh buka buku cetaknya, buka buku cetak halaman 55. Oke Miss Yantina, sekarang semua buka buku cetak halaman 55. Hari ini kita akan belajar gerakan senam lantai. Nah minggu yang lalu Miss C. Hafni sudah ada ingatkan sedikit tentang senam lantai. Sekarang kita mau belajar lagi senam lantai. Nah sebelum kita praktikan gerakan senam lantai, Miss mau ingatkan sedikit lagi tentang pengertian dari senam lantai ini. Apa sih sebenarnya supaya studennya lebih ingat lagi. Nah coba perhatikan layar Miss-nya. Nah di sana ada aktivitas senam lantai. Nah Miss mau tanya dulu sama studennya, siapa yang bersedia untuk membacakan kotak warna putih ini? Boleh raise hand? Ada yang bersedia? Wah Devani angkat tangan. Oke Devani ayo ya, Devani yang baca. Senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan dan keberanian. Nah itu dia, senam lantai adalah gerakan tubuh kita, badan kita ini untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan dan keberanian. Oke Miss lanjut lagi. Jadi gerakan senam lantai itu ada tiga. Minggu lalu Miss juga sudah ingatkan ada gerakan berpindah, gerakan kedua gerakan di tempat, yang ketiga gerakan menggantung. Nah sekarang studennya boleh lihat buku cetak halaman 55. Di sana ada gambar, ada gambar seperti yang di layar Miss. Nah itu dia gerakan senam lantai yang pertama, gerakan melompat. Nah ini dia gerakannya. Oke seperti anak perempuan yang pakai baju pink ini. Halaman berapa Miss? Halaman 55. Ayo halaman 55. Paling atas gerakan melompat. Nah persis seperti gambar yang di layar Miss. Minggu lalu kita sudah praktikan ini. Nah sekarang Miss mau kita sama-sama lagi praktikan gerakan ini sekali lagi. Miss mau lihat kalau minggu lalu ada yang dapat dua atau tiga kotak, sekarang sudah makin jauh gak lompatannya? Oke ayo kita sama-sama lakukan gerakan melompat. Missnya juga akan coba ikut melompat. Halaman 55. Iya benar halaman 55. Oke gerakan melompat. Nah jadi sekarang ayo kita coba lagi sama-sama gerakan melompat. Iya. Saya mau buang air besar. Wah oke boleh Miss kasih waktu ayo. Boleh. Oke silahkan. Nah sekarang student yang lain boleh bangkit berdiri. Kita coba lagi gerakan melompat. Melompat sejauh yang student bisa. Missnya juga akan ikut lompat ini. Oke sama-sama berdiri. Kita sama-sama lompat sejauh mungkin. Ini penjaskan Miss. Tidak tahu yang kita bisa. Ayo. Ini penjaskan. Ayo Royce. Ayo coba berdiri. Disini penjaskan. Ayo student lain berdiri. Ini penjaskan Miss. Ada Kalista. Ayo Kalista coba berdiri. Miss mau lihat gerakan melompatnya. Iya kan Miss ini penjaskan. Oke. Nah. Ini kok gak? Sama-sama sudah berdiri Miss lihat. Missnya juga ikut melompat ini. Siap. One. Two. Three. Lompat. Oke. Nah. Sekali lagi ya. Ayo sekali lagi. Siap. One. Two. Three. Lompat. Oke. Good job Winnie. Miss lihat Winnie jauh lompatannya. Siap. One more again. Terakhir. Last. Ayo siap. One. Two. Three. Lompat. Oke. Nah. Sudah tiga kali percobaan. Miss mau tanya. Siapa yang lompatannya itu kira-kira sudah empat langkah atau lima langkah gitu. Atau empat sampai lima kotak. Ada? Ada tidak? Wah ini harus. Oke. Halaman lima puluh lima kan? Iya bener halaman lima puluh lima tadi. Gerakan yang pertama gerakan melompat. Oke. Nah. Engku gak sama li. Iya. Oke. Nah jadi itu gerakan yang pertama tadi gerakan melompat. Seperti di halaman lima puluh lima. Melompat itu satu contoh gerakan berpindah tempat. Nah sekarang lihat yang anak baju merah ini. Di sini ada ban tiga. Tapi kita tidak perlu pakai ban. Kita cukup melompat di rumah masing-masing sebanyak tiga kali tanpa berhenti. Nah contohnya bagaimana Miss? Nah jadi kita melompat sebanyak tiga kali tanpa berhenti. Satu. Dua. Tiga. Seperti itu melompatnya. Melompatnya ke depan terlebih dahulu ya. Ayo melompat ke depan. Siap berdiri lagi. Kita lompat sebanyak tiga kali. Missnya juga ikut. Siap. Satu. Dua. Tiga. Lompat. Satu. Dua. Tiga. Nah sebanyak tiga kali. Ke depan. Oke. Itu masih sekali Felicia. Tapi langsung tiga kali tanpa berhenti. Ayo siap. Kita lompat sebanyak tiga kali. Sejauh mungkin ya. Sebanyak tiga kali. Siap. Satu. Dua. Tiga. Lompat. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekali lagi. Terakhir. Siap. Satu. Dua. Tiga. Lompat. Satu. Dua. Tiga. Nah. Good job Winnie. Seperti itu. Oke. Boleh duduk lagi. Ayo boleh duduk lagi. Nah itu gerakan melompat. Yang berpindah tempat. Sekarang kita lanjut lagi. Gerakan berikutnya. Nah ini dia. Melompat ke samping kanan. Dan kiri. Nah sekarang Miss Motelnya. Kemarin masih ingat gak Miss Ciafni ada kasih sebuah games. Yang kalau Miss bilang ke kanan lompat kanan. Kalau Miss bilang ke kiri lompat kiri. Kalau Miss bilang belakang lompat belakang. Kalau Miss bilang depan lompat depan. Ada yang masih ingat itu permainan? Gak ada yang ingat lagi permainan itu. Wah gak ingat. Ada sudah. Paris. Iya masih ingat ya. Tidak. Lompat depan. Kalau Miss bilang kiri. Studentnya lompat kiri. Kalau Miss bilang kanan lompat kanan. Nah jadi gerakan ketiga ini ada di halaman 56. Miss ganti jadi sebuah games. Lompat kiri kanannya ikuti Miss-nya. Oke. Siap ya. Semua berdiri. Ayo berdiri lagi. Ayo. Candice. Miss lihat dari sini semua ya. Kalista. Ayo. Oke. Kamu kok kayak gitu nih. Iya. Ayo semua berdiri. Oke. Sudah. Nah dengarkan Miss-nya ya. Ikuti Miss-nya. Kalau Miss bilang kanan lompat kanan. Kalau Miss bilang kiri lompat kiri. Ayo. Siap. Miss juga mau ikut lompat ini. Oke. Ready. Sikap siap dulu. Ayo bagaimana sikap siap. Oke. Good. Siap. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Oke. Kiri. Depan. Kanan. Siap ya. Miss lebih cepat lagi. Miss hanya terlihat kakinya saja ini. Miss terlihat kaki saja ya. Tidak apa-apa ya. Siap. Ini lebih cepat Miss-nya buat. Siap. Kiri. Kanan. Depan. Kiri. Kanan. Belakang. Depan. Kiri. Kanan. Belakang. Oke. Sekali lagi lebih cepat. Siap. Miss juga ikut lompat loh ini. Ayo. Studentnya yang semangat ya. Siap. Depan. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Belakang. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Belakang. Oke. Good job. Udah boleh duduk. Ayo. Bingung. Bingung ya. Oke. Bingung. Ada yang bingung katanya. Lompatnya sesuai dengan arah tubuh kita. Oke. Nah good tadi mislihat ada Felicia, Devani, terus mislihat lagi ada Winnie, ada Delbert, wah good. Ada Sevilla. Miss mau tanya, ada yang sudah capek? Ayo. Sevilla sudah anggu-anggu. Zira. Belum Miss. Belum capek. Belum. Belum. Miss tidak sarankan untuk minum ya. Miss mau sudahnya jangan minum dulu. Masih sanggup ya lompat-lompat. Oke. Masih sanggup ya. Miss tanya dulu. Masih sanggup gak lompat-lompat sekali lagi? Masih Miss. Masih. Sanggup Miss. Sanggup ya. Oke. Nah, kalau sanggup kita akan lakukan lompat-lompat lagi. Tapi. Ayo dengar Miss-nya dulu. Kalau tadi kan Miss bilangnya kalau lompat kanan, lompatnya ke kanan. Kalau Miss bilang kiri, lompatnya ke kiri. Sekarang kebalikannya. Oke. Paham? Sama seperti permainan yang sudah pernah Miss kasih di sebelum-sebelumnya. Kalau Miss bilang kanan, lompatnya ke kiri. Semua dilakukan kebalikannya. Kalau Miss bilang belakang, berarti lompatnya ke depan. Paham? Bukan ke kipu. Penadanya. Ketupan. Iya. Kalau Miss bilang depan, lompatnya ke belakang. Kalau Miss bilang kanan, lompatnya ke kiri. Dilakukan kebalikannya. Sekarang Miss mau tahu, sudah paham belum? Kalau paham kasih tanda oke seperti ini ke kamera. Ayo Miss mau lihat. Paham? Oke. Kalau paham kita mainkan sekali lagi. Ayo. Penad please. Miss juga ikut lompat-lompat loh. Ayo. Miss juga ikut ini. Siap. Sikap siap. Kanan. Oke, lompat kiri. Nah, good. Kanan. Ke kiri lagi. Oke. Kanan. Ke kiri lagi. Kiri. Belakang. Depan. Good. Oke, semua paham. Berarti sekarang kita lanjut lebih cepat. Miss akan lihat siapa yang salah. Sambil lompat Miss akan lihat. Siap. Aku belum capi. Ya, Alvaro. Oke. Miss, aku belum capi, Miss. Ya udah, ayo. Miss. Ya. Miss. Miss Arnie. Aku tidak bisa loh, Miss. Lompat ke samping kanan dan kiri. Miss. Kenapa tidak bisa, Jesslyn? Kenapa? Lagi sakit ya? Oke. Ya, bagi yang bisa. Ayo kita lompat sama-sama. Ayo, Winnie. Boleh berdiri, Winnie. Ayo. Nah, good. Oke. Kita mulai lebih cepat ya. Miss juga ikut lompat. Miss. Ayo, siap. Siap. Depan. Berarti ke belakang. Ayo, siap. Kiri. Kanan. Belakang. Oke. Depan. Kiri. Kanan. depan kiri. Kiri, kanan. Depan kiri. Oke. Oke. Ini sudah lihat dari sini. Good job, Alvaro. Good job. Zero. Wow, Jiron lompat-lompat terus. Oke. Cukup, Jiron. Oke. Waduh. Nah, sekarang Miss lanjut ke gerakan berikutnya. Ini ada gerakan berjingkat. Halaman 56. Ayo. Lihat bukunya halaman 56. Sekarang sebelum kita lakukan gerakannya, Miss mau dibaca dulu. Oke. Tadi Jesslyn katanya enggak bisa lompat-lompat ya, Jesslyn ya. Kenapa, Jesslyn? Aktifitas menang di lantai sulit loh, Miss. Tunggu sementara ya. Sebelum kita buat kayak gini, saya harus ambil bola dulu. Soalnya saya tidak ada balon. Oke. Nah, ini tidak perlu ambil bola. Ayo, eh Jesslyn tidak perlu ambil bola. Nah, bagaimana cara melakukan gerakannya? Tadi Miss ada suruh studenya siapkan botol air minum. Nanti pegang botol air minumnya saja. Tidak perlu pegang bola. Pegang benda apa saja yang ada di meja belajarnya. Nah, sebelum kita lakukan, Miss mau kita baca dulu. Sekarang Miss mau yang baca itu. Karena Jesslyn tadi tidak ada lompat-lompat. Ayo Jesslyn yang baca yang di layar Miss Cihaf nih. Oke, Miss. Sekarang kita berjenggak, berjenggak, sehingga berbawa balon. Buat empat kotak dan beri nomor pada setiap kotak bertumpu dengan satu kaki. Bertumpu dari kotak nomor satu amati, gambar di bawah ini dan tirukan. Nah, good. Jesslyn, thank you ya. Terima kasih. Nah, jadi tadi sudah dibacakan bagaimana cara melakukannya. Yang punya bola, boleh pegang bola. Tapi kalau bolanya masih tidak ada di dekatnya, tidak perlu ambil bola. Kita pegang botol air minum. Ayo, boleh berdiri. Boleh berdiri, pegang botol air minum. Miss Jesslyn boleh ambil selengen atentraksa? Boleh. Boleh. Oke. Benda apa saja yang ada di situ boleh dipegang. Tadi kan Miss ada suruh siapkan botol air minum. Pegang botol air minum saja. Sudah. Kalau sudah dipegang. Kalau sudah pegang bendanya. Mari kita angkat satu kaki kita ke belakang. Seperti orang berjingkat. Ayo kita angkat kaki satu ke belakang. Ini satu kakinya ke belakang. Oke. Nah, kita mau lompat sebanyak empat kali ke depan. Anggap kotak-kotak ini jumlah lompatan kita. Nah, jadi kita mau lompat ke depan sebanyak empat kali dengan kaki berjingkat dan dengan membawa sebuah benda. Oke. Siap. Sama-sama ya. Miss bilang satu berarti melompat sekali ke depan sampai empat kali. Siap. Lompat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Mundur lagi. Mundur. Kita coba lagi. Siap. Pegang bendanya ya. Pegang bendanya. Benda apa saja boleh. Siap. Kaki satu berjingkat. Siap. Lompat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu maju. Sekarang kita berjingkat mundur. Oke. Kita berjingkat mundur ke belakang. Siap. Mundur ya. Mundur. Lompat mundur. Satu, dua, tiga, empat. Nah. Oke. Sekarang kita maju mundur. Oke. Siap. Maju. Satu, dua, tiga, empat. Mundur. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Kita ulangi sekali lagi. Miss mau lihat. Pegang bendanya. Miss, Jesslyn gak bisa, Miss. Kenapa, Jesslyn? Yang lompat. Depan. Yang lompat. Depan. Depan. Depan itu loh, Miss. Iya. Depan belakang, Miss, gak bisa. Oke. Kalau gak bisa, gak apa-apa. Jangan dipaksa ya, nanti kakinya sakit. Oke. Miss, mau kita coba sekali lagi lompat berjingkat. Siap. Terakhir. Last. Oke. Pegang bendanya, angkat satu kakinya. Siap. Maju. Satu, dua, tiga, empat. Mundur. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang ke kiri dan ke kanan. Siap. Ke kiri empat kali ya. Siap. Kiri. Satu, dua, tiga, empat. Kanan. Satu, dua, tiga, empat. Miss lihat, Devani kakinya dua yang melompat. Miss mau satu kaki berjingkat. Oke. Satu kakinya dilipat ke belakang. Oke. Nah. Jadi sekarang boleh duduk lagi. Sepertinya Miss lihat sudah banyak yang lelah. Oke. Boleh duduk lagi. Studentnya boleh duduk yang rapi lagi sambil istirahat. Ayo dengarkan Miss-nya. Belum capek. Belum capek. Candice belum capek juga. Wah hebat sekali Candice. Ini juga. Wah berarti stamina dan daya tahan tubuh studentnya bagus. Kanan juga. Wah good job kalau gitu. Nah berarti anak kelas 1B daya tahan dan stamina tubuhnya itu good. Bagus. Oke. Nah jadi sekarang boleh istirahat dulu. Duduk dulu. Ayo kakinya boleh dilurusin. Nah kalau ada tadi kakinya yang sakit waktu loncat-loncat. Boleh kakinya digoyang-goyang. Nah lihat Miss-nya boleh kakinya digoyang-goyang seperti ini. Kiri, kanan, depan, belakang. Boleh dilemes-lemesin kakinya. Oke. Nah sekarang sambil istirahat boleh minum ya. Boleh minum sambil istirahat. Boleh minum. Nah dan boleh sambil dengarkan Miss-nya juga ya student ya. Nah jadi gerakan yang berikutnya itu dari senam lantai. Ada gerakan meloncat. Nah gambar ini anak perempuan sedang meloncat dari atas meja ke bawah matras. Oke. Nah sekarang Miss mau. Halo Candice. Ayo Candice yang baca. Candice sudah bisa baca ya. Latihnya melompat menggunakan kaki naik ke atas bangku. Atau merah kecil letakkan matras di matrasnya lomcat. Lomcatlah tanpa menarik. Benar, kak, dengar, berberat. Benar, guru perlu membing, perlu mengahkan anak apar agar tidak sederah. Good, thank you Candice, walaupun perlahan-lahan tapi sudah mencoba, bagus, nanti semoga membacanya lebih baik lagi. Jadi tadi sudah dibacakan temannya Candice, cara melakukan gerakan meloncat dari atas meja. Nah gerakan ini studentnya tidak perlu lakukan dari rumah karena nanti bisa membahayakan studentnya karena tidak pakai matras. Gerakan ini harus pakai matras, meloncat dari atas meja atau kursi tapi di bawahnya harus ada matras. Jadi ini tidak perlu kita lakukan di rumah ya. Kemudian yang terakhir ada gerakan menolak. Kalau tanpa matras nanti kakinya sakit kalau melompat dari atas meja ke lantai. Dan harus pengawasan orang dewasa ataupun guru. Nah jadi tidak boleh dilakukan sendiri ya. Sekarang lanjut ke gerakan terakhir, gerakan menolak. Nah Miss mau studentnya bacakan lagi ini, terakhir gerakan menolak. Siapa yang mau angkat tangannya? Miss mau lihat, siapa yang mau baca angkat tangannya? Oke Devani tadi sudah baca, yang lain dong? Ayo, yang mau baca. Ada Wizzelin. Ayo Wizzelin angkat tangan. Ayo belajar gerakan meloncat, putar, loncat dari mangkuk. Aku sambil berputar, lakukan sesuai dengan gambar berikut, melocatlah dengan hati-hati. Nah, wah good job Wizzelin. Membacanya juga sudah good. Nah jadi gerakan yang terakhir senam lantai itu yang berpindah tempat adalah gerakan menolak. Menolak, jadi ini dari atas kursi kemudian badannya diputar dan melompat ke bawah. Tapi ini juga kita tidak perlu lakukan ya. Oke, ini tidak perlu dilakukan di rumah. Nah itulah dia empat gerakan, gerakan senam lantai yang berpindah tempat. Minggu depan kita lakukan gerakan yang ditempat atau tidak berpindah tempat. Nah sekarang Miss mau kasih studentnya tugas. Ambil buku catatannya, pastikan semua buku catatannya tidak hilang ya. Hari ini tugasnya menulis catatan dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, menulis catatan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti Miss akan upload ke Google site catatannya. Oke, nah kemudian... Panjang apa pendek Miss? Iya Devani? Panjang apa pendek Miss? Panjang apa pendek? Oke, Miss tidak kasih tulisan yang panjang-panjang pasti pendek kok. Nanti Devani lihat di Google site ya Devani ya. Miss setelah belajar ini, Miss akan upload catatannya. Nah kemudian semua buka kamera video, Jesslyn, Brandon, Nicholas. Miss mau ambil absennya. Ayo semua buka kamera video. Nah seperti Devani sudah rapi-rapikan poni dia mau difoto. Oke, nah semua buka kamera videonya. Jesslyn, Brandon. Oke, Miss mau ambil absennya. Siap, boleh kasih senyum terbaiknya. Siap, satu, dua, tiga, cepat, baik. Oke, sudah. Nah sekarang pelajaran PJOK sampai di sini saja. Sebelum Miss tutup ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Nah, oh ada Kalista. Kalista mau tanya apa Kalista? Hari minggu aku di main bola. Oke, Kalista hari minggu mau main bola katanya. Oke, bagus. Jadi kalau tidak ada aktivitas boleh lakukan kegiatan bermanfaat seperti bermain bola atau berolahraga. Good job Kalista. Miss rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Harus minggu juga mau kemangi bola. Oke, oke. Wah, studentnya kalau minggu ini sepertinya semangat sekali. Oke, nah sekarang dengarkan Missnya. Setelah ini Miss akan tutup pelajarannya. Tapi Miss mau ingatkan, minggu depan untuk perempuannya boleh lagi pakai celana supaya lebih leluasa bergeraknya. Oke, boleh pakai celana lagi yang di atas boleh. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau tidak ada kasih tanda oke. Ada yang panggil Jacqueline. Iya Jacqueline. Ada yang panggil Jacqueline. Miss lihat di kolom itu Miss. Oke. Nah, tidak ada lagi ternyata pertanyaannya. Nah, kalau begitu Miss akan tutup. Boleh lanjut bersiap ke pelajaran berikutnya. Sebelum Miss tutup, saya apa kepada Miss Yantina dan Miss Cehavni dan saya apa kepada teman-temannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss Yantina. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you next week, student. Miss tutup ya. See you next week. Jangan? Kenapa jangan, Ziron? Kan harus lanjut belajar ke pelajaran berikutnya. Sampai waktunya habis saja. Sampai waktunya habis saja. Oke, sudah habis waktunya. Sudah tepat pukul 10. Oke, sudah tepat waktunya. Sudah habis. Bye-bye. See you next week. Jangan. Bye-bye.